Intro Pelaksanaan sholat idul fitri 1 syawal 1441 Hijriah Tahun 2020 menjadi polemik di kalangan masyarakat Kabupaten Toraja Utara di tengah pandemi COVID-19 Menindak lanjuti hal tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatiku Payembonan kembali melakukan rapat terbatas dengan unsur Forkopimda dan pengurus FKUB Dari hasil rapat tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatiku Payembonan menghimbau warga agar melaksanakan sholat id di rumah masing-masing untuk menghindari penularan COVID-19 Sesuai dengan aturan pemerintah pusat tentang pembatasan pelaksanaan sholat id di masjid maupun di lapangan Hal senada disampaikan oleh Haji Bumbum Pakata Pengurus Masjid Besar Rantepau yang juga Wakil Ketua FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Toraja Utara yang menghimbau warga agar melaksanakan sholat id di rumah masing-masing Sementara AKBP Yudawi Raja Tenggur Suma, Kapol Restor Raja Utara yang dikonfirmasi terkait pola pengemanan mengatakan Akan melakukan penjagaan getat di tiga pintu masuk juga akan melibatkan remaja masjid dalam penanganan protokol kesehatan Jembaan terhadap jemaah yang akan sholat nanti Ya kalau Jembaan untuk menyangkut masalah idung petri ini Tadi malam secara live streaming itu kami sudah menyampaikan Yang mana intinya itu yang pertama Bahwa dihimbau dengan sangat untuk melaksanakan sholat id di rumah masing-masing Terkait masalah pengamanan saya akan menyampaikan pada saat pelaksanaan kita akan tutup seluruh titik Dalam artian seluruh pintu masuk yang ada jadi hanya yang kita buka hanya beberapa pintu masuk Terkait supaya bagaimana pengamanannya Kita juga meminta dari pihak remaja masjid dari masing-masing masjid yang melaksanakan ibadah Untuk menjaga atau membantu aparat penegau Karena jangan sampai nanti apabila ada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Dan dia belum menyiapkan dirinya mengenai masalah persyaratan terkait masalah protokol kesehatan Saya meminta kepada masing-masing masjid harus mencoba harus menyiapkan dari awal Jangan sampai nanti masyarakat yang jemaah kita arahkan untuk pulang malah timbul nanti permasalahan Seperti itu Jadi tetap yang saya minta adalah tetap kita menjaga sesuai dengan protokol kesehatan Kita akan menyiapkan termogang yang bisa kita sekurang-kurangnya 3 termogang Hasil rapat sendiri Pak? Hari ini kita mentindaklanjuti rapata Perkopinda dan FKOB sebelumnya Di mana penyelenggaraan sholat id itu Itu berdasarkan kebijakan sumiting antara gubernur dengan bupati wali kota sesulai selatan Keputusan itu diambil bahwa gubernur mengatakan kebijakan yang kita terapkan oleh kebijakan pemerintah pusat, provinsi Yaitu melaksanakan sholat di rumah masing-masing Terima kasih